Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV Oke daily blog daily vlog daily video vlog nah kali ini aku akan bercerita itu mengenai kita belajar bahasa Jepang di internet nah kita tahu ya kalau bahasa Jepang itu bahasa negara Jepang namanya nah banyak orang yang mempelajari bahasa negara Jepang untuk apa untuk kerja di Jepang nah jadi teman-teman semuanya bisa-bisa belajarnya di LPK LPK ya nah banyak sekali LPK yang tersebar di Indonesia dan yang pusatnya itu kalau nggak salah di Jawa ya di Jawa tuh banyak sekali LPK LPK bahasa Jepang nah teman-teman juga yang belum punya biaya atau masih jauh nggak ada LPK di tempatnya bisa belajar belajar secara online nah cara belajarnya itu bervariasi ya tergantung dari orang-orang yang mau belajarnya karena tingkat penangkapan dari otak itu ya tergantung dari orangnya itu kalau dia ada niatnya kuat dengan belajarnya itu gampang tapi kalau minyaknya agak kuat ya enggak enggak bisa juga gitu Nah teman-teman bisa belajarnya di sini di mhk.org jepang 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 lesson Indonesia nah disini ada percakapan ada tetap bahasa ada pelajarannya ya pelajaran daftar pelajarannya ini banyaknya pelajarannya pelajarannya tona daftar suku katanya hiragana katakan akan jika teman-teman bisa pelajarnya materi pelajarannya dan lain sebagainya Nah kalau teman-teman udah hafal akan hiragana sama katakan nah ya kan teman-teman bisa membaca koran di ANHK easy news ya jadi disini teman-teman bisa membaca jadi seperti ini saya seperti ini ya misalnya ini kita klik kita klik nah ini diatasnya ada huruf hiragana nah ini hiragana ini uh uh ubah jadi aku masih belajar dengan Uriba 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 Gana Gana Kuna Gana Kuna Suta Jadi seperti itu ya kalau sering-sering membaca kita biasanya bisa nah disini kita dengarkan dulu audionya lalu kita ulangin seperti itu Nah kalau ini kan kanji ya kanji itu agak susah memang ya enggak bukan agak susah memang susah jadi dia diberikan disini adanya hiragana jadi kita bisa membacanya kalau ingin enggak tahu kanji Nah tuh banyak kan ini katakan aneh katakan kalau yang modul kayak gini katakan akarikana tuh hiragana itu bahasa penulisan asli Jepang sedangkan katakan itu resapan dari luar ya kalau misalnya diresap dari luar berarti dia masuk kepada katakan nah gitu nah kayak gini ya ini Miko nih tantangannya itu jadi seperti itu teman-teman semuanya belajar bahasa Jepang yang dimana saja dan kapan saja jadi bisa bisa ikut JLPT atau JST basic dan lain sebagainya Oke yuk belajar bahasa Jepang sama-sama kita